Intro Hai everyone, jumpa lagi bersama saya, Sulva Relatif dalam belajar bahasa Inggris bersama Royal English. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan subjek tunggal melawan subjek jamaah. Nah, untuk penggunaan subjek tunggal dan subjek jamaah, saya memberikan pola dalam kotak ini ya. Di sini, jika ada subjek dengan tambahan S, maka nanti verbnya tidak menggunakan S. Ingat ya, jika subjeknya dengan S, maka verbnya nanti tanpa S. Ini S-nya saya coret berarti ya. Jika subjeknya tanpa S, berarti saya coret S-nya, maka nanti verbnya dengan S. Nah, jadi harus salah satu ya. Ingat, subjek S, verbnya tanpa, subjek tanpa, verbnya dengan. Jadi S-nya hanya satu saja. Nah, pola ini digunakan untuk yang present saja. Jadi bukan untuk yang past atau untuk yang future. Hanya untuk present saja. Nah, seperti saya jelaskan di materi sebelumnya bahwa kalimat nanti ada dua model. Yang pertama, model verbal. Yaitu yang verbnya berupa kata kerja, makan, minum, tidur. Yang kedua adalah model verb yang menggunakan to be. M-I-S-R was sure. Nah, yang ini adalah yang verbal. Yang ini adalah yang nominal. Yang menggunakan to be. Oke, sekarang kita akan lihat di sini ya. Di sini ada the students. Nah, ada S-nya kan? Maka verbnya nggak boleh ada S. The students go. S-nya cuma satu. Go-nya nggak boleh ditambah S. Ingat ya, S-nya hanya satu. The students go. Berarti ini menunjukkan bahwa dia jama. Verbnya harus jama. Yang kedua, the students. Tanpa tambahan S. Beda kan? Nah, karena ini dengan S, ini tanpa S. Kita juga beda dengan verbnya. Kalau yang atas menggunakan go, yang bawah menggunakan goes. Ada S-nya. Kenapa? Karena yang depan tidak ada S-nya. Berarti kesimpulannya, untuk yang jama, tanpa S, yang tunggal, verbnya nanti dengan S. Nah, ini ya polanya sama dengan yang ini ya. Subject S, verbnya tanpa. Subject tanpa S, verbnya dengan. Jadi sesimpel itu. Yang kedua sekarang. Kita menggunakan to be. The students. Ada S-nya kan? Verbnya tidak boleh. Ada S. Karena di sini sudah ada S-nya. Berarti kita menggunakan are. The students are. Yang kedua, the student. Ada S-nya nggak? Nggak ada. Berarti kita to be-nya menggunakan S. The student is excellent. Jadi konsepnya ya. Subject dengan S. Verbnya tanpa S. Subject tanpa S. Verbnya dengan S. Sesederhana itu. Oke. Nah, untuk yang jama, itu nanti ada dua. Yang pertama, jama reguler. Yang kedua, jama irreguler. Nah, yang reguler nanti gampang. Tinggal menambahkan S atau ES. Contohnya ini ya. Ada the students. Ada the students. Di sini, the students. Tantaman S. The books. The cars. The homes. The boys. Berarti kalau dihilangkan S-nya aja. Maka dia nanti akan menjadi tunggal. Ini yang reguler ya. Jadi tinggal menambahkan S. Yang kedua, yang irregular. Yang irregular ini berarti yang tidak beraturan. Contohnya, person itu tunggal. Kalau jama bukan persons, tapi people. Nah, yang kedua adalah child. Child itu anak. Kalau anak-anak bukan child, tapi children. Yang ketiga adalah mouse. Tikus. Kalau tikusnya banyak, mice. Yang ketiga ada tooth. Kalau giginya banyak, berarti menambahkan teeth. Foot. Kaki ya. Kalau kakinya ada lebih dari satu, berarti feet. Namanya feet. Kemudian ada men yang pakai A. Ini tunggal. Men yang pakai E. Ini dia jama. Women. Ini tunggal. Women. Ini jama. Ini menggunakan E. Ini menggunakan A. Nah, ini adalah contoh irregular plural atau jama yang tidak beraturan. Nah, teman-teman kalau mau tahu detailnya ini, nanti silakan diketik di Google nanti. Diketik irregular plural gitu nanti akan keluar semua jama yang tidak beraturan. Tapi tidak perlu dihafalkan semua. Yang penting tahu beberapa itu sudah cukup. Intinya apa? Sudah tahu bahwa kalau yang jama nanti untuk present, verbnya nanti tidak usah ditambahin S. Nah, berkaitan dengan subjek tunggal, subjek jama, verb jama itu, teman-teman juga harus hati-hati dengan yang namanya preposisi. Atau kata depan. On, in, at, off, for, by, with, dan teman-teman ya. Contohnya ini, kalimat ini ya. The students are excellent. Ini gampang. Karena subjeknya ketahuan jama, verbnya jama. Konsepnya dengan S, tanpa S. Tapi kalau ada preposisi kayak gini, the students, oke ya, jama ya. Di sini ada my department. My departmentnya tunggal apa J? Tunggal. Nah, kalau tunggal bukan pakai S tapi tetap pakai R. Kenapa? Yang jadi acuan adalah yang the students ini. Nah, in, inilah yang disebut dengan hati-hati dengan preposisi. Jadi nanti meskipun nanti ada 5-10 preposisi, tetap yang jadi acuan adalah subjek yang depan sendiri, the students. Yang kedua, sorry, yang ketiga, the course, jama ya, in the showroom. Ini tunggal ya, in the showroom-nya. Tapi kita coret kenapa? Karena ada in, ada preposisi. Maka yang menentukan verbnya dia tunggal apa jam adalah the course-nya, bukan in the showroom-nya. Maka verbnya di sini adalah R. Subjeknya, the course. Kenapa pakai R? Karena the course-nya jama. In the showroom, bukan subjek. Kenapa? Karena dia di posisi preposisi. Nah, untuk contoh soal di TOEFL. Di sini ada a cage of lions. Nah, up to 40 lions. Nah, di sini banyak teman-teman yang menjawab pakai R. Kenapa? Karena lions jama. Nah, konsepnya kita lihat. Di sini ada a cage. A cage ini berarti dia tunggal. Of lions, memang jama, tapi ingat ada off. Berarti off-nya ini dicoret. Maka kalau a cage pakai R, benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena a cage ini tunggal, R ini jama. Berarti nggak boleh. Maka jawabannya bukan di. Kalau di verb ing, harus ada to be. B salah karena kita butuhnya verb. Bukan subjek verb. Jawabannya adalah yang A. Can, contain. Kalau can, itu kan modal. Modal bisa untuk tunggal, bisa untuk jama. Yang berikutnya ada T plan R, small and wide. Banyak dari teman-teman juga yang menjawab langsung A. Karena paling enak A ini. The T plan R, small and wide. Pasang. Tapi lihat. Di sini ada verb R. Verb berarti jama. Verb R berarti jama. Plan ini tunggal apa jama? Tunggal. Kalau kita menggunakan The T plan, berarti subjeknya tunggal, verbnya jama. Kan salah. Berarti kita solusinya apa? Cari subjeknya yang jama. Mana? Coba lihat B. Having flowers, the. Having nggak boleh. Jadi, subjek. Tempat. C. Reposisi. Kurang keempat. Yang tempat lagi. Yang D. The flowers. Sorry, ini kurang of. The flowers of. Di plan R, small and wide. Jadi, yang jadi ajuan adalah subjek yang pertama. Dan setelah preposisi itu, dia adalah pengetahuan. Subjeknya jika ada S, nanti tampak S. Jadi, konsepnya menentukan tunggal jama adalah sesederhana. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan komen dan subscribe di channel ini. Jadi, teman-teman akan mendapatkan update video kini untuk mengetahui video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.